Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Akhirnya Suzuki luncurkan skutik baru lawan Honda Beat nih brosis, tapi bedanya sih pada skutik sportinya ini dibekali kubikasi mesin yang lebih gahar jika dibandingkan dengan sosok Honda Beat. Dan skutik tersebut berlebel Suzuki Swish 125. Dimana sosok pada skutik ini sendiri hadir sebagai sosok facelift dari generasi sebelumnya. Untuk desainnya sendiri pada Suzuki Swift kali ini, terlihat lebih ramping dan sporty dari desain sebelumnya. Meski sama-sama masih menggunakan desain single headlamp. Tapi bedanya nih brosis, jika pada generasi sebelumnya headlampnya terletak pada bagian cover stank, sedangkan pada generasi terbarunya kali ini terletak pada fairing depan. Beralih ke bagian panel instrumennya, jika pada generasi sebelumnya menggunakan panel instrumen analog yang berpadu dengan digital, pada kali ini sudah menggunakan panel full digital. Dari panel instrumen, kita beralih ke bagian stop lamp ya brosis. Nah pada bagian stop lampnya terlihat juga lebih sporty dan agresif jika kita bandingkan dengan desain sebelumnya. Oh iya nih brosis, hampir kelewatan nih. Pada bagian dashboard depan pada Suzuki Swift ini, juga terdapat lubang tangki dan juga slot USB charging dan juga dashboard penyimpanan barang. Gak cuma pada dashboard bagian depan aja brosis, pada bagian bagasi bawah joknya juga terbilang luas lho brosis. Beralih nih pada bagian suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik dan belakang menggunakan suspensi double shock. Sedangkan untuk kaki-kakinya, meski dibekali velg yang tergolong kecil tapi dibalu dengan ban berdiameter lebar, yang memberikan kesan kokoh meski berdiameter kecil. Serta untuk sistem pengeremannya menggunakan cakram pada bagian depan dan tombol pada bagian belakang. Untuk dapur pacu, skutik ini dibekali mesin berkapasitas 124 cc dengan tenaga sebesar 9,2 dk pada 7.000 rpm. Serta sistem kabel gas ganda yang membuat skutik ini lebih responsif dan ngejambak. Gak cuma itu aja lho brosis, fitur lain pada Suzuki Swiss ini juga terdapat fitur Suzuki Easy Start, yang berperan memudahkan biker menyalakan motor baru ini. Untuk harganya sendiri, Suzuki membanderol skutiknya ini dengan harga 30 jutaan. Tentunya harga tersebut cukup mahal kan brosis? Hmm, jadi gimana nih kalau menurut kalian tentang skutik ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.